7 jam usai ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakaubing Raka menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu Malam, 24 April 2024. Kompas TV bersama wartawan istana hanya bisa melihat kendaraan yang ditumpangi Prabowo Subianto memasuki halaman istana, melalui gerbang utama di Jalan Medan Merdeka Utara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dupayana mengungkap isi obrolan ketiganya yang berlangsung selama lebih dari 2 jam itu. Presiden Jokowi Dodo mengucapkan selamat dan menegaskan kembali dukungan penuh pemerintahan untuk memastikan proses peralihan pemerintahan pada bulan Oktober 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Ujar Ari Dupayana melalui pesan tertulis. Pesan Jokowi seakan menambah hangat bursa menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakaubing Raka. Sebelumnya, masalah menteri jadi perbincangan hangat di antara pimpinan partai politik pendukung Prabowo Gibran. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herjaki Mahendra menyebut Agus Harimuti Yudhoyono jadi orang yang diutus partai untuk dilibatkan di kabinet Prabowo Gibran. Menurut Herjaki, AHY dianggap sebagai kade terbaik demokrat akan berkontribusi di kabinet mendatang. Kalau bicara keadaan terbaik partai demokrat siapa? Ya nomor satu tentu Mas AHY, Ketua Umum kami. Beliau telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam memimpin partai ini. Kalau bicara mengenai jabatan nanti di mana? Menteri Teknis kah? Di Menko kah? Ya kalau menurut kami, Mas AHY ini tidak pernah pilih-pilih tugas dan tanggung jawab. Pak Prabowo, Pak Presiden inginnya beliau di mana? Ya merasa beliau lebih pasnya, lebih optimalnya nanti dalam membantu Pak Prabowo. Beliau akan siap untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Julkifli Hasan menyerahkan keputusan kursi Menteri Kabinet kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. PAN menilai jabatan Menteri menjadi sepenuhnya di tangan Presiden. Tapi soal kabinet itu haknya Presiden terpilih. Hak perlu dari beliau. Terserah kepada beliau. Kalau kata-kata depan banyak. Yang hebat-hebat banyak. Ini banyak. Silahkan saja. Tapi kami mengerti aturan kalau masalah Menteri-Menteri itu hak penuh Presiden terpilih. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkuti dalam program Sapa Indonesia mengatakan beberapa parpol yang saat Pilpres tidak mendukung Prabowo pasti akan bergabung ke pemerintahan. Bagaimana dengan tiga partai politik yang lain ini? Bacaan saya dua partai politik dari tiga partai politik ini kalau PDI tidak akan masuk akan diincar oleh Pak Prabowo. Paling kuat itu pada PKB dengan PKS. PKB dibutuhkan karena butuh simbol NU. Warga NU di kekuasaannya Pak Jokowi. Sementara PKS dibutuhkan karena mereka dianggap mewakili kelompok Islam yang lain. Corak Islam yang lain gitu. Sehingga masuk di dalam. Nasdem justru tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena citra koalisi ini sendiri sudah nasionalis. Usai penetapan, kini tim Prabowo Gibran mulai merumuskan daftar nama-nama calon menteri yang akan masuk di pemerintahan Prabowo Gibran. Tim Liputan, Kompas TV